Ternyata di Malaysia juga ada guys ya sejarahnya juga menunjukkan Ini mah culture shock di Malaysia aja ada gitu ya Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur berkah rizki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian di instagram Ini banyak ternyata fans daripada abang Indra ya Yang istilahnya meminta saya untuk melihat ya Soalnya disini ada tagnya itu para hater kepanasan melihat video ini Kok bisa gitu ya guys ya Oke tanpa berlama-lama guys kita play videonya Tapi seperti biasa mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di palestina Agar semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, kejayaan dan juga kebahagiaan Amin amin ya rabbal alamin Let's go kita play videonya Okay guys kita akan menuju ke bawah itu guys Karena di bawah itu ada tempat yang menarik perhatian Ya bukan hanya menarik perhatian guys Oke Mata saya tertuju kepada tempat di bawah itu guys Wah Oh bagus banget ya guys ya Ini bukan-bukan orang biasa yang tinggal disini Oh my god Saya juga mengidam-idamkan punya rumah seperti ini ya guys ya Ada kolamnya Bukan kolam sih Apa ya Empang kayak gini gitu kan Kolam lah gitu kan Terus abis itu ada taman-tamannya seperti ini Ya Allah Masya Allah Aduh Ini guys ya Ada cerita Bahwa Beberapa tahun yang lalu guys Saya pulang ke Payakumbu Ya Saya melihat Hal-hal semacam ini So bila Saya melihat lagi Ini di Negeri Sembilan Memang saya berada disana guys Seperti saya berada di Payakumbu Wow Dan tempat-tempat seperti ini Asli ini cantik banget loh guys Ada pokok-pokoknya Ini kan Pokok sawit ke pokok kelapa ini kan Ini yang kelapa ini Yang belakang-belakang Ya Allah Asli betul Ini mengingatkan Ya Bagi orang disini Keturunan Minangkabau Minang ya Apalagi Payakumbu juga Tentu Sangat mengingat Ya Dan kenangan Mereka Ketika berada di Sumatera Barat guys Keren Dan juga ada air mancurnya Ya bang ya Iya lah Gila Bagus Tak dibenarkan Memancing Atau menangkap ikan Oh ternyata Ada ikannya Bang ya Wow Gila Kalau mancing sama itu Rame disini Lihat hal yang spesial Karakternya guys Karakternya adalah Terlihat dari Bangunan atapnya Betul Memang Ya Ditampilkan Tidak ada unsur Unsur Yang lain Hanya Khas Minangkabau Lihat itu guys Iya Ini Di negeri Sembilan Sembilan Dan sesuatu yang membuat Aku bahagia guys Bahwa saya Berada di daerah ini Di tempat ini Di kampung Gagu Malaysia Yang Selama ini Saya hanya mengetahui Bahwa Minangkabau Komunitas Minangkabau Di Sumatera Barat Ternyata Di Malaysia Juga ada guys Sejarahnya juga menunjukkan Dan disana Disana juga Kas Minangkabau Bangunan Iya sih Dan Ada banyak lagi guys Bangunan-bangunan Minangkabau Disini Yang menarik minat Membuat Mata ini Terperangah Tidak Tidak dapat melihat Apapun Selain Bangunan Minangkabau Wah Iya lah Kita menanggungkul Ini kawan kita Daripada Kutang Bangun Dia nak datang sini Saya bawa Dia habis-habis Dia kata Boleh nak masuk Boleh Cik mahu Kita perancang sangat Dia kata Allah Dia bangun Dia kata Saya nak tutup air Terkuk hujan Boleh masuk Seperti Istana Pagaruyung Ada disini guys Itulah View yang Memang Saya harapkan guys Ketika berada tempat ini Berbaloi Asli Tidak rugi guys Saya jauh-jauh kesini Dan kita Semakin mendekat Dengan bangunan ini Kita lihat Bangunan di sisi kanan dulu guys Ini 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 Kayak Kayak Kehidupan zaman dulu Gak sih guys Maksudnya Barang-barangnya disitu Pasti yang antik-antik Mestinya kan Sudah semacam Apa nih Oh Oh ini Oh Mesin getah Tradisional Nah Oh ada mesin getah Tradisional guys Oh macam ini ya Nah ini Macem ini Mesin getah Tradisional Ya puluhan tahun yang lalu Bang ya Betul Oh Tapi masih bisa fungsi bang Iya Masih bisa difungsikan Iya Mesin-mesin dulu Namun Memang tak dipakai ya Iya Juga ini ya Masih tetap terjaga ya Masih bisa tetap berputar Wow Keren gak sih Lihat guys Keren Ya ampun Ya ampun Masya Allah Oh Itu guys Pengelolanya Atau pemilik Owner dari bangunan ini guys Beliau juga adalah Salah seorang dari Minangkabau juga Oh Minangkabau Mantan Menteri Besar Di negeri sembilan guys Namanya adalah Datuk Rais Yatim Nah guys Coba lihat di sana Di sana Tua yang putih Paling atas guys Oh cantik Yang berbentuk Bangunan Atau Rumah Gadang guys Iya betul Wow itu guys Pemiliknya Dan kita lihat bangunan ini Memang betul-betul terawat Terjaga guys Tapi bang Di belakang itu Ada rumah juga tuh Oh itu rumah Melayu ya Agak Melayu lah Itu ada jalan tuh Ada mobil situ Mungkin gak sana Oh mungkin lewat sana ya bang ya Kita lihat sini Guys Kita sampai disini Kita lihat ya Di bawah Dari kolong rumah ini guys Oh ini guys Rumah Rumah Gadang Budi Oh Gadang Budi guys Iya Iya Malaysia guys Rumah Gadang Budi Kita lihat guys Ukiran-ukiran itu ya Ini mengingatkan saya Dengan Bangunan bersejarah Yang ada di Sumatera Barat Wow Wow Tapi Ini apa nih bang Kalau saya Tak pernah tengok ini Ini semacam ukiran Tapi dari kayu Kayu keras ini Mungkin kayu jati Meranti Dan mungkin kayu lainnya guys ya Tapi ukirannya bagus Wow Oh oh Ternyata disini Apa guys Ini pembangkit listrik sendiri Hah Pembangkit listrik sendiri guys Wow Ini guys Kincir air kan Iya iya ini 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 Alat Apanya Alat untuk Penumbuh listriknya Cuman nih Saya cukup kurang faham Tapi intinya disini Kelistrikan yang disini guys Tuh Kelistrikannya tuh Tuh Mengalir ke atas Tuh Ini dari Kincir air ini guys Keren 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 Oh Rumah gadang budi Tahun 2016 guys Oke Dan sampai sekarang Tadi ada Ini di bawah kolongnya Borsi sangat guys Memang dijaga Betul-betul ya Jadi konsep-konsep rumah Kayak gini itu enak Jadi di bawah itu Dibuat kita untuk Santai-santai Di atas untuk kita Tidur-istirahat Seperti itu ya guys Di situ juga Ada tempat duduknya Enak sih ini Wow Lihat ini guys Lihat pemandangan Ini guys Oh Ternyata ada sungai Dan ini ada Kursi Kursi Oh Iya Bener Dan kita keujung Kita keujung Kita keujung dulu Oh Ini ada tangga Ternyata guys Tadi Pengelola yang ada disini Ketika kita minta izin guys Ketika kita minta izin Untuk Mengekspor tempat ini Dia langsung membuka Untuk Membuka toilet Untuk Mena tahu kami akan menggunakan toilet Gitu guys Wow Minangkabau guys Keturunan Minangkabau Di Negeri sembilan Wah Lihat itu guys Ini mah Culture shock Culture shock Dengan Ini sendiri ya Maksudnya adalah Di Malaysia aja Ada gitu ya Keturunan Minang Dan disana Tetap melestarikan Budayanya Culture nya Seperti itu Jadi ya Kayak balik kampung Ini bukan culture shock lagi Iya Jadi bagi para haters Yang cakap-cakap Banyak klaim Banyak hal lain-lain ya Mungkin bagi anda yang belum mengetahui Tentang informasi sebenarnya Tolong cari tahu dulu Informasi yang benar-benar Dari negeri sembilan ini guys Bagaimana Di negeri sembilan juga ada Minangkabau Tentunya itu ada sejarahnya guys Seperti bangunan yang ada di hadapan saya ini Dan ini juga ada sejarahnya guys Mengapa bangunan Minangkabau Ada di sini Yaitu adalah Karena Adanya Banyak Pada masa itu Di era Abad ke-14 Orang Minangkabau Ya merantau Ke negeri sembilan ini Dan membentuk Satu komunitas Yang menjadikan tempat ini Sebagai negeri yang subur Dan komunitas Minangkabau itu Datang ke negeri Datang ke Malaysia ini Sebelum terbentuknya Negara Malaysia Dan Indonesia Nah Jadi tak ada salahnya guys Bila Orang Minangkabau yang ada di sini Di Malaysia itu Melestarikan guys Ya Melestarikan Adat dan budaya yang ada di sini Ya mereka juga Orang Minangkabau Mereka juga punya Hak Untuk melestarikan budayanya Betul sih Ya benar Melestarikan budaya itu Kita mau tinggal di mana Ya udah kita lestarikan gitu Kayak mau di luar negeri Tapi kita melestarikan budaya Jawa gitu Gak apa-apa gitu Itu oke Gak ada yang Harus di Apa Kaki klaim dan lain sebagainya Oh 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 iya Oh iya Oh iya Oh kreatif guys Kreatif ya Kreatif Iya iya Betul 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 Ini guys ya Ada kursi Ya ini kursi Ini ada sarungnya Sarung kris ya Tengok Tengok Ada sarung kris Cantik Di atasnya ada krisnya Jadi ini sebenarnya tempat duduk lah Kan Betul Macam ini guys Macam saya lah nih kan Jadi memang Saya suka tempat ini Dan Ini bagi saya sangat kreatif ya Di bawah ada sarung Ya disini ada krisnya guys Bisa dipakai Saya menciptakan ide seperti ini guys Dan tempat ini terlihat sangat Sangat nyaman walaupun setia Iya lah nyaman banget Apakah ada yang menginap ini nih Apakah ada yang menginap ini nih Apakah ada yang menginap ini nih Karena memang Tidak ada Konsepnya itu kayak Saya alam Memang betul-betul ada yang menginap sini Mungkin ya bangnya Mungkin Mungkin Bisa jadi ya bangnya Tapi guys Ini kita lihat Kayuhnya memang Kayuh keras ini guys ini bukan kayu-kayu biasa ini memanglah kayu keras kayu-kayu mahal saya suka begitu tenang begitu redup jauh dari jauh dari kesibukan kita lihat view-nya dari jauh lagi ya ampun gila keren gila guys ya sejatinya Minangkabau dapat melestarikan budayanya walaupun dia berada dimanapun ke ujung dunia mana sekalipun tetap suku Minangkabau akan membuat atau juga melestarikan adat dan tradisinya budayanya kita lihat ini bukan di Sumatera Barat ini sekarang berada di negeri sembilan kampung Gagu oke kampung Gagu guys tetap yang menjalin komunikasi menjalin tali silaturahil kepada orang-orang Minang di Sumatera Barat so bagi anda para haters jangan menilai negatif lagi tentang hal-hal yang pasti belum kalian ketahui betul oke guys sampai disitu video dari aku oke karena saya akan berangkat lagi guys ya jadi mohon maaf apabila salah kata salah salah ucapan karena saya juga adalah manusia biasa dan saya mau nunggu diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alright guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya untuk mengetahui fakta dan fakta tanpa harus kita berkata terlebih dahulu mengejudge terlebih dahulu dan sebagainya maka ketika kita ingin mengetahui fakta itu kita harus datang ke sana dan membuktikan sendiri seperti itu tidak hanya mengomongi ngomong-ngomong gitu apa sampai belibet saya guys ya jangan cuma ngomong kayak ah ini negatif-negatif terus gitu tapi kesanalah gitu loh guys ya oke reaksion Indra yang berbeda tidak hanya di KL tapi di negeri-negeri sekitar nampak ceria dan gembira seakan pulang ke kampung Indra yang teruja dengan rumah-rumah makan di Minangkabau betul si ala-ala Minangkabau disini asli kayak pulang kampung assalamualaikum bang Indra semoga baik-baik aja di Malaysia pasti dong iya kan nah bila orang Malaysia menjaga adat melestarikan budaya dikatakan klaimnya dikatakan mendunia langsung tidak berbuat apa-apa cuma menghujat iya bukannya membela sih sebenarnya orang-orang seperti itu kata bang Indra tadi ya memang karena belum tahu gitu guys ya belum tahu kebenarannya seperti apa cuma ngomong aja denger cerita ngomong aja denger cerita ngomong aja tanpa diketahui atau dicek kebenerannya seperti itu dan dengan melalui videonya mas Indra ini insyaallah bang Indra ya kita bisa melihat dan faham yang buat teman-teman semua share video ini tugas kalian adalah nge-share video ini supaya video ini banyak yang nonton ya sehingga banyak orang yang faham nah banyak orang tersadarkan nantinya gitu ya guys ya oke itu saja video kali ini terima kasih sehingga tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax